Pemirsa Kasat Reskrim, Paul Restabes Medan, Komisaris Polisi Raffles Marpaung mengatakan pria yang viral di media sosial karena menyatakan dirinya positif COVID-19 namun justru tidak melakukan isolasi dapat dihukum penjara karena terindikasi melanggar undang-undang tentang penyebaran berita bohong atau hoax. Empat kali PCR tetap semua positif. Inilah video yang memperlihatkan seorang pria di Medan bernama Sehat, warga jalan Dr. F.L. Tobing yang ramai diperbincangkan warga net. Video ini viral dan dihujat warga net karena kesal dengan ulah pria yang tidak mau melakukan isolasi mandiri usai menyatakan dirinya positif COVID-19. Anehnya, bukannya berdiam diri di rumah atau menjalani perawatan. Pria ini justru berkeliaran ke sejumlah tempat dan merekam semua kegiatannya. Atas kehebohannya, Sehat ditangkap petugas unit jahatan rasat reskrim Paul Restabes Medan pada saat sedang berwisata di pemandian air panas di Kabupaten Karu. Kasat reskrim Paul Restabes Medan, Komisaris Polisi Raffles Marpaung, mengatakan pria viral di media sosial dapat dihukum penjara karena terindikasi melanggar undang-undang tentang penyebaran berita bohong atau hoaks. Sudah kami amankan pada pukul 12.00 tadi malam di wilayah Kabupaten Karu. Yang bersangkutan memang sedang di tempat wisata, di daerah sana. Kami hubungi via telepon. Yang bersangkutan dapat menjawab dan mau berjumpa dengan kami sehingga langsung kami lakukan penangkapan terkait. Yang bersangkutan menyebarkan video yang diduga berisikan muatan yang bohong sehingga menyebabkan keonaran di tengah masyarakat. Yang disebutkan kan dia bohong, berarti itu artinya hasil tes yang dia sebut dia positif ternyata bukan positif? Ya, ada tes yang menyatakan bahwa dia negatif dan dia tidak menjelaskan secara rinci di video yang dia buat. Sehingga menyebabkan keributan di tengah masyarakat baik secara online maupun di tengah masyarakat secara konvensional. Pria yang viral di media sosial usai beberapa videonya berwisata kuliner tersebar di dunia maya masih dalam pemeriksaan polisi. Sementara motifnya membuat video belum diketahui tujuannya. Dari Medan, Adipala Paharahab, INews, melaporkan.